Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, kembali lagi bersama Pondok Ikro Dan di kesempatan kali ini Insyaallah Kita akan sama-sama mempelajari Atau mempraktikan Bagaimana cara membaca Bacaan ismam Baik sahabat semuanya Mari kita mulai pelajaran kita kali ini Semoga bermanfaat A'udzubillahiminasyayubanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Seperti biasa kita bahas pengertiannya terlebih dahulu ya Bacaan ismam Ismam dalam arti bahasa Berarti monyong atau mencucu Sedangkan Dalam arti istilah ulama ahli qura Ismam adalah Mengkombinasikan harukat fatha Dengan harukat domah Disertai monyong bibirnya Bacaan ismam dalam Al-Quran Itu biasanya ditandai dengan Tulisan ismam kecil ya Di atas bacaan Yang dibaca ismam tersebut Menurut imam hafas Bacaan ismam hanya berlaku di suatu tempat Yaitu Al-Quran surat yusuf Ayat yang ke-11 ya Nah sekarang kita praktekkan ya Bagaimana Cara membaca ismam tersebut Silahkan diperhatikan Secara baik-baik ya Kita belajar bersama-sama ya Baik sahabat semuanya Sekarang kita bacakan terlebih dahulu Ayat Al-Quran nya ya Qadu ya abana ma'laka La ta'manna ala yusuf La ta'manna ala yusuf Wa inna lahu lanasihun Nah ini adanya di Al-Quran surat yusuf Ayat yang ke-11 ya Dan yang terdapat bacaan ismam Itu ada di bacaan La ta'manna ya Baik sekarang kita praktekkan bacaan ismam nya ya Yang pertama Nun yang bertasti di sini Kita uraikan menjadi dua nun ya Yang pertama nun yang berharga sukun Dan yang kedua nun yang berharga patah Seperti ini ya Sehingga kita baca La ta'manna Nah ini yang pertama ya Setelah itu Ketika kita mengucapkan nun yang pertama Itu kedua bibir kita harus dimonyongkan ke depan ya Atau mencucu ke depan Seperti itu ya Sekali lagi Ketika kita mengucapkan nun yang pertama Itu kedua bibir kita Sambil dimonyongkan ya Seperti itu Sehingga menjadi bacaan La ta'manna Nah memang kedengarannya seperti tidak ada perubahan Namun setelah Kita praktekkan Maka itu Kedua bibir kita Mencucu ke depan ya Atau monyong ya Sekali lagi Ketika kita mengucapkan nun yang pertama Itu kedua bibir kita harus dimajukan ke depan ya Atau monyong La ta'manna Seperti itu Setelah itu Setelah kedua bibir kita dimonyongkan Atau mencucu ke depan Kita tarik lagi Sambil membaca nun yang kedua Sekali lagi Setelah Kedua bibir kita dimonyongkan Kita tarik lagi Sambil mengucapkan nun yang kedua Sehingga Dibaca La ta'manna Seperti itu Nah jadi secara jelasnya Pada nun yang pertama Bibir atau kedua bibir kita dimonyongkan Lalu kita tarik lagi Sambil membaca nun yang kedua Yang ini ya La ta'manna Seperti itu Atau bisa juga Ketika Kita membaca ismamnya Itu sambil Menggunakan nun yang bertastid Menggunakan nun yang bertastid Jadi ketika Menggunakan nun Atau mendengungkan Suara nun tasdid Itu sambil memonyongkan Kedua bibir kita La ta'manna Nah seperti itu Jadi sekali lagi Ketika kita Mendengungkan Suara nun yang bertastid Itu sambil Kedua bibir kita Dimonyongkan ya Atau mencucuk ke depan La ta'manna Nah pas Manna Itu Kedua bibir kita Dimonyongkan Lalu setelah Kedua bibir kita Dimonyongkan Lalu tarik lagi Mengucapkan Keenaknya La ta'manna Seperti itu Nah baik Sobat semuanya Mungkin cukup Sekian dulu Pelajaran kita Kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh